Kinerja Megawati Hangistri Pertiwi di Liga Voli Korea musim ini dianggap mengesankan oleh beberapa media. Megawati Hangistri menjadi salah satu pemain yang mencuri perhatian dalam kompetisi Liga Voli Korea musim ini yang baru saja usai. Bertindak sebagai debutan dengan membela Red Spark, Megawati menjelma menjadi penyerang yang menakutkan. Bagaimana tidak, dirinya langsung mampu bersaing dalam daftar pemain tersubur di Liga Voli Korea. Menorehkan 736 poin, Megawati bertengger di peringkat ke-7 klasemen top scorer, mengalahkan rekannya Giovanna Milana. Tak cukup sebatas pencapaian individu, Taji Megawati juga merembet, karena tim dengan membawa Red Spark menorehkan prestasi apik. Yah, Red Force untuk pertama kalinya melaju ke babak playoff usai menanti selama tujuh musim. Akan tetapi, Megawati belum mampu membawa Red Spark untuk melangkah lebih jauh lagi dengan takluk di tangan Pink Spider. Dari tiga kali pertandingan di semifinal playoff yang dijalani, Red Spark hanya mampu mengalahkan Pink Spider sebanyak satu kali. Terlepas dari hasil tersebut, kesuksesan melaju ke babak playoff juga menghadirkan dampak kepada Kho Hye Jin, selaku juru taktik Red Spark. Kho Hye Jin mendapatkan perpanjangan kontrak jangka panjang bersama Red Spark hingga tahun 2027 mendatang. Tak ayal, kabar ini lantas mengundang sorotan dari beberapa media Korea Selatan, salah satunya Oh Sen. Dalam sebuah artikelnya, Oh Sen menilai Kho Hye Jin telah mengubah wajah Red Spark di mana situasi tim lebih kompleks, seiring kedatangan Megawati. Kho Hye Jin telah mengubah Red Spark menjadi tim yang kompak dan kuat. Di bawah filosofi kepemimpinan yang menekankan pada tiga elemen yaitu kekuatan fisik, teknologi, dan mentalitas. Ungkap media itu. Sementara, media negeri gingseng lainnya, Chosun, menyebut bahwa keberhasilan Kho Hye Jin melakukan perubahan di tubuh Red Spark tak lepas dari sosok Megawati. Megawati dianggapnya menjadi pembelian yang sempurna bagi Red Spark sehingga mereka bisa melaju ke babak playoff. Tahun ini, musim keduanya Kho Hye Jin, dia menunjukkan perubahan yang nyata dalam membangun kekuatan. Dengan memilih Mega sebagai spiker yang tepat melalui sistem kuota Asia yang baru diperkenalkan. Red Spark memilih tantangan yang berani yang mendobrak pakem yang ada. Mereka memamerkan bola volley ofensifnya yang menarik. Dan dievaluasi telah mengubah tim menjadi tim yang lengket dan kuat. Duit Megawati bersama Giovanna Milana yang dikenal dengan sebutan meriam kembar menjadi salah satu yang menakutkan. Pelatih Kho Hye Jin yang mengambil tantangan berani mengebrak. Dengan memilih Mega sebagai spiker of outside dan Gia sebagai outside heater. Sebagai pemain asing melalui sistem kuota Asia yang baru saja diperkenalkan. Dari evaluasi, mereka berhasil menampilkan volley ofensif yang panas tutupnya. Terima kasih telah menonton! Pink Spider harus puas menjadi runner-up pada final Liga Voli Korea setelah kalah dari Hyundai Hill State pada laga final yang menggunakan format Best of 5. Hyundai Hill State keluar sebagai juara Liga Voli Korea musim ini setelah meraih 3 kemenangan beruntun atas Pink Spider. Hasil ini membuat legenda Korea Selatan, Kim Yeong Kong, berdiri di persimpangan jalan apakah akan pensiun atau tidak. Setelah kembali ke Korea pada 2020, Kim berpartisipasi pada final Liga Voli Korea musim 2020-2021, 22-23, dan 2023-2024. Namun semuanya berakhir di posisi runner-up dan meninggalkan kekecewaan yang mendalam. Pemain yang telah menginjakan usia 36 tahun itu sebenarnya mempertimbangkan untuk pensiun bahkan selama musim 2022-2023, tetapi tetap bertahan. Dia mencapai status agen bebas pertama Liga Voli Korea dan memasuki musim ke-7 hanya bersama Pink Spider. Banyak liga-liga yang ia alami pada musim 2023-2024. Setelah menyelesaikan putaran keempat regular Liga Voli Korea, Pink Spider mengganti pemain asing Jelena Mladenovic dengan merekrut Philo Johnson. Selain itu, ada juga masalah cedera pada setter awal dan Ribeiro. Kekalahan dari I-Paper Saving Bank yang berada di juru kunci pada putaran 6 Liga Regular juga merupakan kejutan besar. Kekalahan ini membuat mereka harus kehilangan posisi pertama pada Liga Regular. Kim Yeon-kong sebagai kapten memainkan seluruh permainan dan diam-diam melakukan perannya. Pada musim reguler, ia mencapai serangan dan pertahanan yang seimbang dengan peringkat ke-6 dalam pencetak angka. Kedua dalam menyerang dan ke-6 dalam melakukan servis, serta ke-5 dalam menerima dan ke-7 dalam dig. Kedalapan dalam bertahan, kombinasi penerimaan dan pengalian. Dalam tiga pertandingan playoff, Kim Yeon-kong berada di peringkat ke-2 dalam mencetak poin dengan 66 poin. Kim mengikuti Jia dengan 73 poin. Dalam tiga pertandingan kejuaraan tersebut, pemain Hill State, Moma Basoko, dan Willow Johnson masing-masing mencetak 109 dan 76 poin. Sedangkan Kim juga mencetak 74 poin. Namun Pink Spider tak mampu menghentikan lawannya, Moma dan Yang Hyojin. Koneksi dengan pertahanan relatif buruk, mereka kehilangan momentum karena gagal mencetak poin dalam situasi serangan balik. Pink Spider berusaha menjadi juara untuk pertama kalinya dalam 5 tahun yang lalu setelah terus mengalami kegagalan. Pink Spider kembali mengalami kesulitan dalam pertandingan Liga Voli Korea. Pink Spider harus menyaksikan kemenangan Finder Hill State di markasnya sendiri. Mereka menuduki peringkat ke-2 setelah pertarungan sengit untuk memperbutuhkan tempat pertama. Mereka juga terlibat dalam pertarungan sengit dengan Red Spark hingga laga ketiga dan terakhir babak playoff. Dalam pertandingan, mereka bertarung ketat dalam 5 set dengan Hill State pada laga pertama dan ketiga. Tetapi tak mampu mengatasi set ke-5 dan kalah dalam ketiga laga tersebut. Mengenanya apakah akan pensiun pada akhir musim reguler musim ini, Kim Yeong Kong pun berkata, Aku masih memikirkannya, aku tidak akan berkomentar, tutup sang legenda. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!